Seminggu sudah pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas dilaksanakan di Kota Tarekan. Dari pantauan puskesmas yang dilaporkan ke Satgas Penanganan COVID-19 Kota Tarekan, dipastikan masih aman dari klaster COVID-19. Juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Tarekan, Dr. Devi Ika Indriarti mengatakan, Meski sejauh ini dari laporan yang ia terima pelaksanaan PTM masih aman, ia tetap mengingatkan untuk perokes tetap ketat dilaksanakan baik guru dan siswa selama di sekolah. Perlunya penerapan perokes yang ketat, mengingat virus COVID-19 terus bersifat dinamis sehingga dapat berkembang lagi. Ia pun mengaku, jika belum bisa menjamin pelaksanaan PTM terbebas yang dilaksanakan saat ini aman dari COVID-19. Karena hal tersebut bergantung pada imunitas tubuh dan keketatannya pelaksanaan perokes. Sejauh ini masih dilakukan dalam keadaan sama, Karena memang protokolnya yang dilakukan juga harus ketat. Dan mereka takutkan, nanti jangan sampai gara-gara itu nanti gak akan berusaha lagi setelahnya. Kan seperti itu. Jan Nuryansyah melaporkan.